Kesal gara-gara setiap tahun terus mengalami kerugian, komunitas peternak unggas nasional atau KPUN melakukan protes dengan cara tidak biasa. Mereka membagikan ratusan ekor ayam hidup secara gratis ke pengguna jalan di Gambir, Jakarta Pusat. Para pengguna jalan yang melintas kawasan patung kuda Jakarta Pusat Kamis pagi tadi pun antusias menyerbu dua mobil bak terbuka berisi ayam hidup. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional menyebut, aksi bagi ayam dilakukan sebagai bentuk kekesalan para peternak mandiri yang terus merugi sejak tahun 2018. Harga jual selalu dibawah harga pokok produksi. Saat ini harga pokok produksi berkisar antara Rp20.500 hingga Rp21.500. Namun kenyataannya ayam hidup di kalangan peternak hanya dijual Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Hingga para peternak rugi Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Bentuk kekesalan kami karena harga ayam hidup di kandang itu murah. Di bawah biaya pokok produksi hari ini antara Rp20.500 sampai Rp21.500. Karena baru-baru ini harga pakan naik lagi. Nah harga hidup di kandang hari ini antara Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Tapi harga di tingkat masyarakat itu masih stabil tinggi. Harga jual ayam yang selalu dibawah biaya produksi sejak lima tahun lalu membuat para peternak harus menelan pil pahit. Secara akumulatif, para peternak anggota KPUN mengalami kerugian Rp3,2 triliun per tahun.